Bawah asli Kabupaten Kota mungkin bisa dijelaskan. Kita ini, nanti kalau soal timelight-nya bisa dilihat ya, sedang berusaha untuk pelakukan pensara sentah. Kan AMG-nya itu ada AMG September 2022, lalu ada AMG yang Juni 2023. Kita berharap ini bisa kita lakukan serentak, rekrutmennya serentak. Tapi pelantikanya, sesuai dengan AMG, tapi kita masih melakukan konsultasi dengan Komisi 2 untuk mendapat persetujuan, karena setiap perbawah selu, sama dengan KPU harus mendapat persetujuan dari Komisi 2. dan ini sedang proses berjalan. Kita berharap ini bisa berlangsung cepat, sehingga kita tidak terkanku lagi oleh tempat seleksi, tapi bisa dilakukan serentak. Tapi calon juga tidak dirugikan, karena tetap, hanya tetap 5 tahun sesuai ketenung undang-undang, masa kerjanya itu 5 tahun. Maka AMG-nya ya sesuai dengan masa akhirnya. Pelantikannya yang kita bedakan, tapi tesnya tetap berbarengan. Hanya pelantikannya saja. Pelantikan tergantung. Sesuai dengan AMG, akhir masa jabatan. Seperti, boleh gel Ocean. Oke, boleh, boleh disappeared.